Dengan informasi KPK memeriksa Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam operasi tangkap tangan. Total 7 orang ditangkap KPK bersama sejumlah barang bukti, sejumlah uang. Gubernur Bengkulu Rohidin tiba di gedung KPK pada minggu siang. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung. KPK belum merinci identitas sejumlah pihak yang diamankan. 7 orang yang ditangkap masih berstatus terperiksa. Operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Pemprov Bengkulu berlangsung pada Sabtu malam. Benar Komisi Pemerintahan Korupsi melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan dan turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung. Sementara itu kuasa hukum Rohidin Mersyah, Aizan Dahlan mempertanyakan langkah KPK yang menangkap Rohidin di masa tenang. Sekarang ini kan masih dalam soal Tilkanda. Parohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kaporri, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah buktinya sekarang ini pada saat injuri time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian tidak balik lagi. Kalau pemeriksaan tidak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan dong.